Sultan Palembang Darussalam Sultan Mahmud Badaruddin IV Caya Wikramampawas Diraja mengapresiasi kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate yang telah berhasil mengusulkan makam Sultan Mahmud Badaruddin II kepada TACBN menjadi cagar budaya nasional. Dirinya sangat bersyukur karena pahlawan nasional dari Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang, makam Sultan Mahmud Badaruddin II menjadi cagar budaya nasional. Dengan menjadi cagar budaya, makam Sultan Mahmud Badaruddin II diharapkan tidak dirusak oleh oknum tidak bertanggung jawab dan tentu harus dilestarikan aset dan warisan oleh seluruh lapisan masyarakat Palembang. Mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara dan juga pemerintah Kota Ternate yang telah berhasil menjadikan makam Sultan Mahmud Badaruddin II di Ternate menjadi benda cagar budaya. Mudah-mudahan dengan dijadikannya benda cagar budaya ini, semakin banyak keluarga dari Palembang yang berjiarah ke Ternate dan juga semakin terawat dan juga kita semakin bisa bersilaturahmi antara warga yang ada di sana dan mudah-mudahan ke depan kita akan selalu bersinergi dalam pertukaran budaya dan adab sehingga mengetahui bahwa Presultanan Ternate, Presultanan Palembang, Presultanan Bacan ada hubungan historis dan juga ada hubungan kekeluargaan akibat kelihatan sultan ke Ternate. Diketahui pemakaman Sultan Mahmud Badaruddin II, Sultan Mahmud Badaruddin II yang berlokasi di Ternate, Maluku Utara diakui sebagai cagar budaya nasional setelah dinyatakan lolos dalam sidang tim ahli cagar budaya nasional tahun 2023. Pemakaman Sultan Mahmud Badaruddin II sendiri berada di Kompleks Perkuburan Islam, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate, Tengah, Maluku Utara.